Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Medan berhasil memusnahkan narkoba jenis sabu sebanyak 54,9 kg dan pil ekstasi sebanyak 977 pil Pemusnahan barang haram tersebut dilaksanakan di halaman Satuan Narkoba Polres Tabus Medan Narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan Satuan Narkoba Polres Tabus Medan dan Polsek Jajaran Polres Tabus Medan pada bulan Juli hingga Oktober 2020 Dari hasil penangkapan tersebut, sebanyak 12 tersangka berhasil diamankan polisi Ada 54,9 kg sabu-sabu dan 7.9700 putir ekstasi Jadi rekan-rekan bisa dapat bayangkan bahwa kalau antar pedagang atau pengedar narkoba 1 kg rata-rata harganya sekitar 400 juta 400 juta kalau kita kalikan ini berarti sekitar 21 miliar Kemudian kalau sampai dengan user atau pengguna harga bisa sampai 800 dan 1 juta bisa kita bayangkan sekitar 42 sampai dengan 54 miliar Kemudian untuk 1 gram bisa digunakan rata-rata untuk 10 orang Mari rekan-rekan sekalian, Medan itu pangsa besar atau pasar besar untuk narkoba Mari rekan-rekan media dan saya mengimbau pada masyarakat Mari kita bekerjasama untuk membasmi narkoba yang ada di kota Medan ini Karena kita Polri sendiri tidak sanggup Kami sudah dibantu oleh dari BNN, kerjasama dengan BNN Dibantu oleh masyarakat penggiat anti narkoba dan lain-lain Masih puluhan kilo yang beredar Masih puluhan kilo Masa pandemi COVID ini bukannya menurun permintaan malah tinggi Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!